Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Assolatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala ahlihi wa ashabihi Wa mantabiyahum bi ihsanim illa yaumid din Bismillah Mari teman-teman kita lanjutkan ngaji filsafat kita Semoga semua saja yang berminat untuk belajar Berminat untuk mengkaji Dikaruniai kesehatan oleh Allah Dikaruniai keistikomahan Dan nanti pada akhirnya bisa menemukan barokahnya ilmu Meskipun tentunya di situasi seperti hari-hari ini Banyak sekali halangan-halangan Banyak sekali kondisi-kondisi Yang membuat kita tidak terlalu leluasa untuk Belajar seperti dalam kondisi normal Tapi apapun kondisinya Tetap kita istiqomah belajar Meskipun hanya mendengarkan suara saya Melihat selain-selain saya saja Yang penting selalu ada wawasan baru Selalu ada ilmu Selalu ada hikmah yang kita ambil Sebagai bekal kita menuju Allah Ilaihi roji'un Baik teman-teman Bulan ini Ini kita mengambil tema yang agak berbeda dengan biasanya Biasanya tema-tema yang kita angkat Tema-tema yang agak dalam Dan sangat serius Bulan ini kita mengambil Menggaji novel-novel cinta dan patah hati Mungkin nanti banyak yang bertanya Kenapa tidak ada naskah-naskah lain Yang lebih greget Lebih waw Ya banyak Bukan berarti naskah yang kita angkat bulan ini Tidak greget Semua buku Semua naskah Termasuk novel-novel Bahkan komik-komik Menurut saya ya Bermanfaat, berguna Dan banyak hikmah yang kita ambil dari sana Kalau kita fokus pada Hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil Bahkan Komek kah anime kah apakah Kalau teman-teman memang serius Ingin mengambil hikmah Kita bisa ikrok dari sana Apalagi novel-novel yang kita angkat bulan ini Itu yang nulis Para bujangga besar Mereka tentunya Punya kedalaman Berfikir Punya visi Punya wawasan-wawasan Yang luar biasa Dan lebih luar biasa lagi Wawasan-wawasan besar itu Mereka terjemahkan Dalam bentuk novel-novel Bulan ini kita ketemu Shakespeare Kemudian ketemu Khalil Gibran Kemudian ketemu Seh Nithomi Dan terakhir kita ketemu Hamka Itu kan bukan orang sembarangan Semua Dan mereka lebih luar biasa lagi Ternyata mampu menerjemahkan Pandangan-pandangan hidup yang berat Yang mungkin kalau diceritakan Sebagaimana kita ngaji Biasanya Itu teman-teman menangkapnya suri Tapi dalam format novel Itu gagasan yang disampaikan Lebih mudah kita cerna Baik Malam hari ini Kita buka Dengan tema pertama Buku pertama Yaitu Karya Shakespeare Yang judulnya Romeo and Julian Insya Allah Teman-teman sudah pernah mendengar Bahkan mungkin juga membaca Sudah apal Alur ceritanya Yang belum terlalu kita serius Mungkin ya memang Belajar Dari novel Mengambil Hikmah-hikmah Mengambil Pelajaran-pelajaran Dari novel Ya ini juga Tema yang Beberapa teman Meminta Saya tidak tahu Saya itu seling Sekali Diundang diskusi Lalu hari ini Ya modeli webinar Zoom Temanya Cinta Sampai kadang Saya mbak Teman-teman Apa tidak bosan Bahas cinta Terus Apa memang karena Sedang Mengejar cinta Mencari cinta Atau ingin memahami cinta Atau jangan-jangan Memang cinta itu Sesuatu yang Penting dan Eksistensial Dalam hidup Bahkan Tidak hanya Eksistensial Tapi juga Influensial Eksistensial itu Perhubungan dengan Jati diri kita Sebagai manusia Kalau Influensial itu Berpengaruh Terhadap Jalan hidup kita Ya insya Allah Cinta itu Punya dua karakter itu Tapi memang Dari banyak tokoh Yang sempat kita bahas Di ngaji filsafat ini Apa itu cinta Pastinya Secara definitif Itu bukan sesuatu Yang mudah Karena cinta Berhubungan dengan Wilanya Rasa Rasa itu kan Untuk memahami Lebih pas Ya dirasakan Bukan dilihat Dari luar Kemudian Dipahami Tapi Dirasakan Dinikmati Baru paham Oh ini tau yang Namanya cinta Makanya dulu Saya lupa Mungkin waktu Sesi Ketika kita Membahas Syekh Nizumi Apakah di Yusuf Zulaikha Atau di Laila Majnun Itu kan ada cerita Suatu ketika Ada seorang murid Mendatangi Seorang Mursid Untuk Minta Diajari Bagaimana Caranya Mencintai Allah Oleh si Mursid ini Murid ini Disuruh balik Kembali Sudahlah Kamu pulang dulu Jalani kehidupanmu Secara biasa Hidupkan hari-harimu Dengan cinta Apakah itu cinta Pada orang tua Cinta pada sesama jenis Cinta pada apapun Pada akhirnya Kalau jiwa kita Sudah terlatih Dengan cinta Insya Allah Kita akan mudah Mendekat pada Allah Lewat jalan cinta Tapi kalau jiwa kita Kita hidupkan Dengan kebencian Kebencian Kita hidupkan Dengan Apa Pertigaian Pertigaian Kita hidupkan Dengan Jelaan Cacimaki Pada musuh-musuh Kita orang-orang Yang tidak kita Sukai Kita akan Kesulitan Untuk mendekat Pada Allah Lewat jalan cinta Padahal Hari banyak Sekali konsep-konsep Sufistik Yang kita bahas Ternyata Kuncinya Untuk dekat Pada Allah Itu yang Jalan paling ukur Namanya Jalan cinta Maka Mari Bulan ini Paling tidak Di tengah-tengah Banyak sekali Isu-isu panas Di tengah-tengah Banyak sekali Kesedihan Kegalauan Problem-problem Hidup masing-masing Dari kita Mari kita istirahat Sebentar Kita renungi Apakah Kita sudah Mewarnai Hidup kita ini Dengan cinta Dan kasih sayang Ataukah Mungkin hidup kita Beberapa waktu Belakangan ini Cenderung Panas Cenderung Berisi kebencian Kebencian Cenderung Isinya hanya Kompetisi Persaingan Menangkangan Baik itu Kompetisi-kompetisi Serius Di ranah Politik Sosial Budaya Maupun Kompetisi-kompetisi Artifisial Seperti Kompetisi Mencari Uang Kompetisi Dalam Banyak-banyakan Viral Banyak-banyakan Yang nonton Video kita Di Youtube Dan lain sebagainya Jadi Jiwa kita Terus Kemurungsung Kemurungsung Itu Seperti Terburu-buru Jadi Maka Kita manfaatkan Kata orang Bulan Februari Itu Bulannya cinta Kalau menurut saya Kalau bisa Setiap bulan Itu bulannya Cinta Baik Nanti Saya tidak akan Cerita Detail Isinya Novel Teman-teman Yo Bacalah Sendiri Biar Tidak Manja Kita akan Mengambil Pelajaran-pelajaran Dari novel-novel Orang-orang Besar Tadi Khususnya Yang berhubungan Dengan Cinta Baik Novel Yang kita Bahas Malam hari Ini Judulnya Romeo And Juliet Karya Pucang Besar Dari Barat Yaitu William Shakespeare 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 Ini Nanti Pada saatnya Mungkin Kita bahas Di Ngaji Filsafat Secara khusus Mungkin Nanti Ada bulan Entah Kapan Yang Para Bujangga Lagi Kita Angkat Salah Satunya Shakespeare Maka Malam Malam Ini Saya Tidak Sibuk Dulu Tentang Siapa Beliau Apa Keistimewaan Beliau Dan Lain-lain Kita Jujuk Saja Langsung Masuk Ke Buku Novel Romeo And Juliet Baik Pelajaran Yang kita Ambil Terutama Malam Hari Ini Adalah Pelajaran Tentang Cintanya Anak-anak Muda Jadi Seperti Sering Saya Sampaikan Cinta Itu Kan Fitro Yang Dianugrahkan Oleh Allah Kepada Manusia Kalau Saya Bicara Cinta Biasanya Pertama-tama Fitro Cinta Itu Kita Tujukan Bayangan Kita Adalah Cinta-cintaan Antara Anak Muda Yang Sudah Cukup Umur Biasanya Di awal Awal Sia Rumaja Itu Mulai Muncul Rasa Ketertarikan Pada Lawan Jenis Dasarnya Biasanya Fisik Biasanya Jadi Kalau Teman-teman Belajar Tipe-tipe Cinta Itu Kan Di Kesempatan Yang Berbeda Bernah Saya Sampaikan Jenisnya Cinta Itu Ada Enam Ada Kalau Pakai Istilah Yunani Menggunakan Terminologi Yunani Ada Eros Ada Mania Ada Ludus Ada Storke Ada Agape Ada Pakma Eros Itu Physical Love Cinta Yang Dasarnya Adalah Ketertarian Fisik Ketertarian Fisik Itu Tidak Harus Diterjemahkan Kita Tertarik Karena Dia Cantik Atau Kita Tertarik Karena Dia Gandeng Entah Apanya Dari Apanya Kita Tertarik Tapi Arahnya Ke Fisiknya Jadi Tampilannya Disebut Physical Love Mungkin Kakahnya Meskipun Tidak Terlalu Gandeng Mungkin Kalau Ngomong Lembut Mungkin Tapi Arahnya Fisik Jadi Ada Hal Fisik Yang Membuat Kita Suka Jatuh Cinta Nah Ini Yang Menarik Biasanya Eros Physical Love Powerful Physical Attraction Malam Hari ini Mungkin Kita Ada Banyak Disini Ada Yang Kedua Yang Kedua Ini Mania Teman Teman Mungkin Pernah Dan Sering Denger Istilah Mania Mancing Mania Atau Penggemar Siapa Ada Manianya Arti Siapa Belakangnya Ada Mania Mania Itu Artinya Bukan Lagi Possessive Love Bukan Lagi Physical Love Tapi Obsessive Love Tidak Sekedar Tertarik Tidak Sekedar Suka Tapi Sudah Obsessive Obsessive Itu Cirinya Possessive Ingin Memiliki Pokoknya Tidak Boleh Yang Lain Harus Aku Saja Atau Jelesi Cemburu Buta Yang Tidak Jelas Karena Sangat Takut Yang Dia Cintai Diambil Orang Lain Atau Intense Dependency Sangat Tergantung Pokoknya Kalau bukan Engkau Ya Tidak Harus Engkau Hidupku Baru Nyaman Baru Bahagia Kalau Hanya Engkau Ini Namanya Mania Acai Yang Ketiga Namanya Ludus Ludus Ini Maksudnya Adalah Playful Love Playful Love Itu Cinta Yang Hanya Untuk Seneng Seneng Fun And Game Menyari Seneng Aja Sudahlah Gak usah Dalam Dalam Kita Fajaran Kita Dibikin Seneng Seneng Aja Tidak Ada Komitmen Itu Namanya Ludus Ini Arahnya Juga Sebenarnya Hanya Untuk Mencari Kenikmatan Kenikmatan Diri Tanpa Komitmen Itu Ludus Yang Keempat Ada Storge Storge Ini Companionate Love Jadi Cinta Yang Mencari Teman Mencari Kebersamaan Jadi Saling Merasa Butuh Saling Menghargai Saling Percaya Ini Companionate Love Namanya Storge Seperti Kita Dengan Sahabat Misalnya Itu Namanya Storge Ada Agape Agape Ini Sering Disebut Cinta Ilahia Sifatnya Murni Orang Kadang Menyebut Juga Altruistic Love Cinta Yang Altruistic Altruistic Itu Mengorbankan Diri Jadi Aku Tidak Ada Yang Ada Hanya Yang Dicintai Sama Kalau Tema Cinta Ketuhanan Diri Tidak Ada Yang Ada Tinggal Allah Saja Makanya Disebut Agape Cinta Yang Altruistic Mengorbankan Diri Hanya Untuk Yang Dicintai Dan Yang Keenam Ada Pragma Pragma Itu Practical Cinta Yang Realistis Masuk Akal Itu Pragma Jadi Tidak Melakukan Hal-hal Yang Konyol Pokoknya Taktis Pragma Jadi Istilahnya Practical Love Cinta Dalam Dimensi Praksis Dalam Dimensi Praksis Oke Ini Delapan Tipe Cinta Silahkan Kalau Teman-teman Mungkin Sedang Dalam Hidupnya Ada Di Moment Love Coba Dicermati Love Itu Eros Apa Mania Apa Ludus Apa Storke Apa Agape Ataukah Pragma Baik Nanti Ini Kita Pakai Untuk Menganalisis Romeo And Juliet Ada Di Titik Mana Cinta Yang Kita Bahas Malam Hari Ini Oke Kita Mulai Sekarang Buka Novelnya Silahkan Teman-teman Yang Mau Siap-siap Menyiapkan Minum Dan Macem-macem Atau Siap-siap Tidur Ini Isinya Kayak Dongengan Oh Ya Cerita Baik Jadi Romeo And Juliet Ini Cerita Percintaan Dua orang Anak Muda Dari Dua Keluarga Di Jaman Feudal Itali Yang Satu Namanya Romeo Dari Keluarga Montegui Dan Yang Kedua Namanya Juliet Dari Keluarga Kabel Nah Ini Dua Keluarga Yang Saling Bermusuhan Sebenarnya Ceritanya Teman-teman Nerti Tidak terlalu Kompleks Dibandingkan Drama-drama Korea Yang Sampai Ikuti Tapi Kisah Romeo And Juliet Ini Monumental Sekali Karena Pengaruhnya Apalagi Bagi Teman-teman Yang Menggeluti Dunia Sastra Bahkan Nanti Banyak Istilah-istilah Dalam Bahasa Inggris Itu Yang Lahir Karena Novel-novelnya Shakespeare Jadi Dua Anak Muda Yang Saling Jatuh Cinta Dari Dua Keluarga Yang Bertentangan Ya Tentu Saja Nanti Diwarnai Tragedi Tragedi Diwarnai Konflik Konflik Permusuhan Yang Asalnya Permusuhan Dua Keluarga Tadi Yang Pada Akhirnya Nantinya Dua-duanya Tewas Meninggal Bunuh Diri Nah Tapi Detailnya Teman-teman Sudah Baca Kita Malam Ini Belajar Saja Pelajaran Cinta Apa Yang Bisa Kita Ambil Dari Romeo And Juliet Nanti Mungkin Kalau Bahasanya Kajian Tafsir Itu Kita Tafsir Novel Ini Nanti Bagian Belakang Kita Takwil Kita Analisis Dengan Teori-teori Cinta Yang Kita Miliki Nah Hikmah Apa Pelajaran Atau Tema-tema Apa Dari novel Romeo And Juliet Di catatan Saya Novel Ini Memberi Beberapa Tema Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Yang 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 pertama Tentunya Tentang Cinta Ini Kita Bahas Khusus Malam Hari Ini Sebenarnya Hanya Satu Tema Tentang Cinta Saja Tapi Di luar Itu Ada Tema Tentang Kebencian Hate Di luar Itu Juga Ada Tema Sebenarnya Di novel Itu Tentang Takdir Jadi Termasuk Nanti Tewasnya Dua orang Ini Itu Sebenarnya Cita-citanya Tidak ingin Meninggal Berdua Cuma Takdirnya Menyeret Mereka Meninggal Berdua Ketika Romeo Dijauhkan Dari Juliet Karena Romeo Secara Tidak Sengaja Membunuh Sepupunya Juliet Romeo Kan Diasingkan Dan Juliet Mau Dinikahkan Secara Paksa Akhirnya Diaturlah Skenario Bersama Pendetanya Namanya Pendeta Lawrence Gimana Caranya Agar Dua Orang Anak Muda Ini Bisa Bebas Dari Kungkungan Keluarganya Akhirnya Diatur Skenario Juliet Meminum Racun Yang Membuatnya Seperti Orang Meninggal Sementara Nah Nanti Kalau Sudah Diatur Meninggal Kan Bisa Bebas Rencananya Romeo Mau Diberi Surat Untuk Menceritakan Skenario Ini Tapi Ternyata Karena Takdir Akhirnya Suratnya Sisipan Jalan Romeo Mendengar Kabar Duluan Bahwa Juliet Sudah Meninggal Akhirnya Romeo Cepat Ingin Menengok Kekasihnya Dan Nanti Bunuh Diri Disamping Kekasihnya Tapi Begitu Romeo Bunuh Diri Juliet Sadar Melihat Romeo Kok Malah Bunuh Diri Dia Akhirnya Juga Ikut Bunuh Diri Ini Bagi Saya Tema Takdir Banyak Juga Tema Tema Takdir Yang Lain Misalnya Mengapa Cinta Datang Pada Dua Anak Muda Dari Keluarga Yang Bermusuhan Buk Yang normal Normal Saja Itu Tema Takdir Malam 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 Hari Ini Kita Tema Menggali Tentang Cintanya Ada Tema Persahabatan Romeo Dan Sahabat-sahabatnya Juliet Dengan Pengasuhnya Kemudian Tema Keluarga Pastinya Tema Tentang Otoritas Karena Ini kan Era Feudal Yang Disitu Isinya Para Tuan Tanah Dan Juga Para Pengikut Mereka Dan Juga Terakhir Tema Tentang Kemudahan Tentang Kahirah Remaja Kahirah Anak Muda Yang Meledak-ledak Nah Itu Tema-tema Teman-teman Ingin Mengangkat Judul Skripsi Teses Yang Basisnya Romeo And Juliet Tidak Hanya Tentang Cintanya Boleh Tentang Misalnya Kepencian Boleh Tentang Takdir Boleh Tentang Persahabatan Tentang Kekuasaan Otoritas Atau Tentang Kahirah Muda Semoga Bisa Jadi Inspirasi Tema Teman-teman Yang Belajar Kita Lanjutkan Kisah Tentang Romeo Dan Juliet Ini Kalau Dalam Dunia Pembahasan Tentang Cinta Ada Istilah Star Cross Lovers Star Cross Lovers Itu Istilah Yang Awalnya Dari Novelnya Romeo Juliet Ini Jadi Artinya Star Cross Lovers Itu Sepasang Kekasih Yang Dalam Hubungan Mereka Ketemu Takdir Yang Jelek Ketemu Kekuatan Kekuatan Di luar Percintaan Mereka Yang Mengancam Jalannya Cinta Mereka Jadi Ini Para Pecinta Yang Bertakdir Buruk Itu Istilahnya Star Cross Lovers Istilah Ini Terinspirasi Dari Dunia Astrologi Astrologi Itu Percaya Bahwa Posisi Bintang Bintang Itu Mempengaruhi Masibnya Manusia Maka Istilah Star Cross Lovers Istilah Bintang Yang Bersilangan Jadi Para Pecinta Yang Takdirnya Jelek Oke Makanya Dalam Budaya Jawa Itu Ada Istilah Petong Petong Itu Dihitung Dikalkulasi Situasinya Kondisinya Pasapanda Ketika Ingin Menjodohkan Dua orang Anak Manusia Ada yang Pro Ada yang Kodra Lalu Orang Jawa Itu Menyebutnya Ilmu Titen Mungkin Juga Bisalah Dilihat Mungkin Ada Dengan Astrologi Tadi Posisi Posisi Benda Benda Semesta Lingkungan Sekeliling Kita Itu juga Berpengaruh Terhadap Maksib Kita Jadi Romeo And Juliet Ini Masuk Kategori Star Cross Lovers Istilah ini Bisa Kita Pakai Dulu Misalnya Ada Layla Majnu Dulu Pernah Kita Bahas Yusuf Zulayah Kalau Dalam Novel Romeo And Juliet Star Cross Lover Itu Ada Di Prologue Lengkapnya Itu Dari Pusat Dua Keluarga Yang Tak Pernah Berdamai Muncul Sepasang Kasih Bertadir Petaka Oleh Nasib Malang Di Liang Makam Mereka Terkuburlah Permusuhan Orang tua Mereka Jadi Ini Disitu Nanti Muncul istilah Star Cross Lovers Jadi Kemalangan Mereka Itu Pada Akhirnya Membuahkan Hal yang Positif Yaitu Dua Keluarga Yang Semula Bermusuhan Sekarang Bisa Bersama Sama Rukun Tapi Biayanya Besar Penyesalan Yang Luar Biasa Oleh Star Cross Lovers Ini Yang Mengorbankan Dirinya Baik Kita Lanjutkan Nanti Kita Lihat Sedikit-sedikit Kutipan-kutipan Kemudian Kita Masuk Ke Analisis-analisis Filosofisnya Saya Awali Dengan Karena Ini Tentang Cinta Saya Hanya Mengambil Bagian-bagian Yang Mungkin Membantu Kita Memahami Apa Itu Cinta Saya Awali Dari Bagian Tentang Perasaan Orang Yang Mencintai Insidernya Pelakunya Saya Ambil Misalnya Kalimat Dari Romeo Begitulah Cinta Tanpa Harus Dengan Mata Bisa Melihat Jejak Keinginannya Walau Jalan Ke arah Itu Masih Terhalap Ah Tak Perlu Kau Katakan Sudah Kudengar Semua Betapa Banyak Kesusahan Disebabkan Oleh Kebencian Tak Terkecuali Cinta Aku Merasai Cinta Itu Tapi Perasaanku Bukanlah Cinta Itu Sendiri Jadi Cinta Itu Kalau Dari Frase Ini Kan Bisa Aku Rasakan Tapi Biasanya Orang Yang Merasakan Cinta Itu Ragu Ragu Dengan Aku Ini Cinta Penderama Bondan Di Awalnya Begitu Dia Mengalami Rasa Cinta Dia Ragu Sendiri Apa Ini Cinta Kok Katanya Orang Cinta Ini Cinta Itu Teorinya Begini Begitu Begitu Ngalami Sendiri Biasanya Terus Bertanya Cintakah Ini Anak-anak Muda Teman-teman Kita Biasanya Bersanya Bertanya Tanya Ini Cinta Beneran Mau Hanya Ketertarikan Fisik Saja Atau Hanya Apa Itu Yang Sering Teman-teman Tanyakan Kalau Pas Jatuh Cinta Pertama Atau Jangan Tertarik Saja Mau Tak Tembak Nanti Kalau Sudah Jadi Bener Ternyata Tidak Cocok Gimana Ini Rasa Sementara Apa Rasa Selamanya Mendalama Itu Biasanya Kita Sakan Aku Merasai Cinta Itu Tapi Perasaanku Bukanlah Cinta Itu Sendiri Ini Kata-katanya Romeo Di awal Rufet Oke Yaudi Antara lain Pelajaran Kita Malam Hari Ini Yaudi Kita Pahami Diri Kita Mungkin Besok Kita Punya Anak Punya Putra Yang Jatuh Cinta Kita Bisa Membaca Kejala Jiwa Yang Mereka Rasakan Nah Cinta Adalah Berat Dan Ringan Terang Dan Gelap Panas Dan Dingin Sakit Dan Senang Terbangun Dan Terjaga Cinta Adalah Semuanya Kecuali Apa Arti Dia Yang Sesungguhnya Nah Ini Menegaskan Banyak Sekali Teori Teori Yang Lain Konsep Konsep Dari Ribuan Tokoh Tentang Cinta Tapi Pastinya Apa Susah Kalau Definisinya Cinta Itu Menyenangkan Kesedihan Juga Banyak Muncul Dari Cinta Kalau Definisinya Cinta Itu Sesuatu Yang Berat Banyak Orang Gembira Ketika Mendapat Anugrah Cinta Kalau Definisinya Cinta Itu Sesuatu Yang Bercahaya Terang Banyak Juga Alasan Cinta Tapi Membuahkan Kegelapan Cinta Kadang Menyakitkan Tapi Sekaligus Juga Membahagiakan Cinta Membuat Orang Pasif Tapi Juga Mampu Membuat Orang Jadi Sangat Aktif Cinta 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 Membuat Orang Sangat Berkairah Hidup Tapi Sebaliknya Dia Juga Bisa Membuat Orang Sangat Putus Asa Ada Pasangan Pasangan Mungkin Nyambung Dengan Tema Kita Bulan Lalu Semacam Yin Yang Maka Mendefinisikannya Agak Sulit Maka Cinta Adalah Semuanya Kecuali Apa Arti Dia Sesungguhnya Nanti Kalau teman-teman Mungkin Mengalami Langsung Cinta Ini Nikmati Saja Ikuti Saja Jalannya Itulah Cinta Sudah Baik Saya lanjutkan Itu kan Yang Merasakan Kita lanjutkan Yang Tidak Merasakan Bahasa Saya Outsider Orang Luar Ini Saya Ambil Dari Kalimat Kalimat Temannya Rumi Namanya Mercutio Mercutio Ini Nanti Yang Di babak-babak Akhir Luka parah Tewas Dibunuh Oleh Sepubunya Juliet Yang Gara-gara Itu Terus Romeo Jadi Hilaf Membunuh Sepubunya Juliet Ini Sahabat Setianya Romeo Ini Mengomentari Romeo Yang Tergila-gila Maka Bahasa Saya Outsider Kadang-kadang Kita Posisinya Seperti Mercutio Yang Tidak Jatuh Cinta Jadi Yang Tidak Jatuh Cinta Mengomentari Yang Sedang Jatuh Cinta Kita Sering Menertawakan Teman Kita Saudara Kita Adik-adik Kita Yang Masih ABG Masih Remaja Yang Sedang Jatuh Cinta Kita Tertawakan Dia Kita Anggup Dia Bucin Kita Lupa Itu Kejala Jiwa Itu Fitrah Manusia Jatuh Cinta Coba Kita Lihat Kalimat Kalimat Yang Mercutio Ini Mungkin Mirip Kita Yang Menertawakan Tadi Engkau Sedang Jatuh Cinta Pinjam Barang Sebentar Sayap Dewa Cinta Hingga Engkau Pun Bisa Merasa Ringan Sanggup Bergerak Dan Menari Engkau Tenggelam Dalam Cinta Namun Asmara Memlebatimu Yang Sebele Jangan Diberat-beratkan Romeo Kalau Cinta Itu Menusukmu Mengapa Tidak Kau Balas Dengan Tusukan Yang Setimba Bahkan Lebih Agar Ia Tumbang Berkalang Tanah Romeo Bilang-bilang Kepada Kami Jika Engkau Sudah Tidak Tahan Lagi Dalam Lumpur Kami Akan Menarikmu Dengan Tambang Dari Lumpur Cinta Yang Di Dalam Yang Engkau Tenggelam Hingga Leher Lalu Kita Bikin Perampian Di Siang Polong Maksudku Apa Yang Kau Lakukan Itu Sama Sekali Tidak Guna Tenggelam gitu aja, walau cuma ditinggal gitu aja, yang lain banyak lah mau-maunya sih kamu digituin dulu pacarmu, itu kan komentar-komentar kita yang gak ngalami tapi begitu ngalami, kita gak akan bisa bicara seperti itu lagi ini pelajaran jadi kita ingat-ingatkan mungkin entah kapan kita beradaban dengan saudara kita, teman kita yang sedang jatuh cinta pahamilah situasi jiwanya bandingkan dengan kalau kita sendiri yang jatuh cinta jangan seperti yang disampaikan oleh Merkutiu ini, ya sudah kalau mau dinikmati, kamu nikmati saja kalau bosan ditinggal saja, bahasa lainnya begitu jadi itu pelajaran kedua tadi pelajaran pertama, cinta itu memang susah didefinisikan pelajaran kedua orang yang tidak mengalami akan sulit menyelami isi cinta baik, kita lanjutkan pelajaran ketiga ini saya masih setia dengan kalimat-kalimat di novel ya nanti kita menganalisis secara filosofis di belakang pelajaran ketiga tentang cinta adalah first sight jadi pandangan pertama biasanya yang paling sulit kita kendalikan dalam cinta itu ketika first sight serangan pertama atau pandangan pertama begitu tiba-tiba rasa itu muncul dan jangan lupa rasa ini muncul tidak dalam kontrol kita nanti di belakang kita ulas sebentar bagaimana pandangan yang urusain tentang ini jadi ketika rasa itu muncul di first sight pandangan pertama itu momen ketika kita rasanya melayan gelisah kehilangan kendali begitu rasa itu muncul kita akan gelisah ini momen first sight momen ketika kita harus waspada itu ada kalimat-kalimatnya Romeo oh aura kecantikannya lebih berseri dari sinar oper ini di antara kerumunan perempuan ia tak ubahnya seperti merpati putih yang mengepakkan sayapnya di tengah kawanan kagak aku yakin dari sentuhan tangannya akan mengalir rasa kebahagiaan yang sulit terlupakan sungguh berdosa salah aku apabila tanganku yang kotor menyentuh dengan kasar kualan suci ini jadi ini di pesta yang secara tidak sengaja Romeo melihat Juliet jadi pandangan pertama membuat dia jatuh makanya orang pacaran itu disebut jatuh cinta awalnya jatuh ini nanti yang dikritik oleh Iris Rombok jangan jatuh cinta tapi mendirikan cinta bukan falling in love tapi standing in love momen-momen yang perlu kita waspadai adalah momen first sight selain tadi komentar orang yang tidak ngalami kita juga harus waspada dengan first sight first sight ini bisa berbuah mengembirakan bisa juga jadi gerbangnya kesedihan jadi dia gerbang kebahagiaan sekaligus gerbang kesedihan dalam cinta itu first sight kalau diterima Alhamdulillah bahagia nyambung kalau tidak nyambung itu kan pahitnya hidup luar biasa gerbang kesedihan sekaligus gerbang kebahagiaan itu first sight dalam cinta pelajaran ketiga pelajaran keempat tentang cinta yang kita ambil itu bahasa saya adalah if it is you orang jatuh cinta itu biasanya apapun yang dilakukan apapun kondisi situasi yang dia cintai pasti baik pasti menawan pasti pantas ini tanda-tanda kalau sudah merasakan itu ya kemungkinan teman-teman sudah dilanda cinta disitu ada kalimatnya Romeo di adegan dalam Romeo and Juliet namanya balcony skin adegan ketika Romeo menyusup ke rumahnya Juliet lewat balkon kemudian mereka ketemu di terasnya balkon yang namanya balcony skin nah itu saya beri ilustrasi contoh ketika di adegan itu saat itu Romeo mendengarkan Juliet ngomong betapa terpesonanya Romeo mendengarkan Juliet bicara dia mengucapkan kata-kata terus dan teruslah berkata bidadari sebab malam ini engkau ratu yang terus berseri di hadapanku laksana buta kahyangan bersayap mendatangi makhluk yang tak punya daya hingga matanya memutih disebabkan takjub tak tertanggungkan ia jatuh terlentang untuk melihat tak kalah ia naik keundakan awan yang berarak lalu melayang-layang di awan-awan tertinggi kalimatnya poetis ada teori memang yang menyatakan bahwa orang satu cinta itu cenderung menjadi poetis silahkan teman-teman ngecek sendiri-sendiri yang pernah jatuh cinta itu biasanya kemudian secara otomatis jadi ahli puisi jadi sastrawan kalau nulis kalimat-kalimatnya tertata ada tesis seperti itu coba aja di cek apa benar situasinya begitu nah ini ciri cinta yang kesekian adalah if it is you apapun dari yang dicintai kalau sedang jatuh cinta itu kelihatannya indah baik pantas bagus jadi silahkan ini ciri yang kesekian dari cinta kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya sebelum kita analisis apalagi cirinya cinta adalah whatever you are kalau tadi apapun apapun yang dilakukan oleh pecinta kelihatannya pantas kalau ini cirinya adalah apapun situasinya siapapun dirimu aku akan terima kali ini saya ambil dari kalimatnya juliet ini kalimat ini terkenal sekali kalau teman-teman sering menggunakan frase apalah arti sebuah nama itu diambil dari sini jadi juliet ini mengeluh ketika bertemu Roi-Moyo karena dia tahu ini dari keluarga yang berlawanan dari keluarga yang bermusuhan tidak akan mulus cerita kita ini maka dia bilang begini oh Romeo Romeo mengapa engkau Romeo jangan akui keturunanmu dan namamu dan aku bukan lagi seorang kapul dengan begitu engkau bisa menjadi kekasihku hanya namamu yang menjadi musuhku tetapi engkau tetap dirimu sendiri di mataku bukan Montekui apa itu Montekui ia bukan tangan bukan kaki bukan lengan bukan mata atau apapun dari tubuh seseorang jadilah nama yang lain apalah arti sebuah nama harum mawar tetaplah harum mawar andekan mawar berganti dengan nama lain ia tetap bernilai sendiri sempurna dan harum tanpa harus bernama mawar untuk mengganti nama yang bukan bagian dari dirimu itu ambillah diriku seluruhnya jadi seperti apapun dirimu itu kan ringkasnya begitu meskipun engkau sudah tidak bernama romeo lagi sudah bukan keluarga montego lagi asal itu dirimu aku akan menerima kalau hanya kara-kara nama keluarga cinta kita terhala buanglah saja nama keluarga itu tetap aku akan terima dirimu jadi apapun dirimu aku terima ini tanda-tanda berarti ada cinta disitu baik kita lanjutkan nah selain whatever you are cinta itu whatever you want apapun yang engkau inginkan dariku akan aku penuh yang akan aku lakukan itu whatever you want ciri cinta selanjutnya ini kalau ini untuk ilustrasinya saya ambil jawabannya rumio terhadap kata-katanya juliet tadi aku tak sanggup memperkenalkan diriku dengan hanya sebuah nama oh darah jelita aku benci sendiri namaku sebab dia menjadi musuh kalau saja ada namaku yang tertulis yang jadi penghalang akan kurobek robek dia kalau engkau tak suka aku seorang montegui maka ku katakan tidak terhadap nama itu sayap cinta menerbangkanku ke atas tembok ini dan tebing batu tak sanggup menghambat kejolak cinta ini kejolak yang memungkinkan semuanya terjadi dengan cinta aku tak takut dengan keluargamu pandangan matamu lebih berbahaya dari dua buruh pedang mereka asal engkau terima aku dengan tulis hati aku akan kebal dari tusukan pedang mereka lebih baik mati mendadak karena musuh daripada hidup merana karena cintamu ini kalimat-kalimatnya Romeo waktu ketemu Juliet termasuk tadi kalau harus ganti nama kalau harus membuang keluarga oke lah ini sedang panas-panasnya jatuh cinta jadi cirinya memang whatever you want apapun yang kamu inginkan sudah oke ayo kalau tadi apapun kondisimu aku siap menerima sebelumnya kalau itu engkau apapun kelihatan bagus kelihatan indah itu mesti cirinya cinta dan ada juga ciri yaitu everlasting everlasting itu rasanya orang yang sedang jatuh cinta itu cintaku ini akan sepanjang zaman sampai akhir tidak akan berubah tidak mungkin aku tidak mencintaimu itu tidak mungkin ini ketika sedang panas-panasnya jatuh cinta ada rasa everlasting aku tidak membayangkan hidup kalau tidak ada dirimu nah ini ada kesan everlasting ya meskipun nanti kalau sudah jalan beneran mungkin ada perubahan-perubahan rasa nanti saya jelaskan di belakang tapi ketika jatuh cinta ini sedang muncul everlasting sepokoknya cinta adalah segalanya kesetiaanku padamu tak terbatas laksana lautan lepas cintaku sedalam-dalamnya samudera semakin dalam cinta yang kujurahkan padamu semakin melimpah cinta yang kau berikan padamu kita berdua selamanya fajar menyingsing aku ingin engkau pergi tapi aku bagaikan bocah yang setengah hati melepas burung kesayangannya aku hanya melepasmu sesaat lalu merenggutmu kembali dengan seutas tali ini di ucapkan oleh Juliet habis Romeo apel terus Romeo ingin pulang rasanya ya karena sedang dekat-dekatnya cinta kalau pulang dari apel itu antara ingin terus dilanjutkan apelnya dan memang dia harus saatnya pulang kalau tidak ingin bahaya jadi fajar menyingsing aku ingin engkau pergi tapi aku bagaikan bocah yang setengah hati melepaskan burung kesayangannya aku hanya melepasmu sesaat lalu merenggutmu kembali dengan seutas tali anganlah yang seharusnya membawa amanat cintaku terbang sepuluh kali lebih cepat dari sinar sang surya angan mampu menembus kegelapan yang menelimuti berbukitan seperti darah yang secepat kilat menerbangkan Venus sebab itulah cupid bersayang dan terbang secepat angin ini dari Juliet lagi berikan Romeo Romeo jika ia harus mati ubahlah ia menjadi bintang buatlah rasi bintang selupa sosoknya wajahnya akan mencerahkan langit malam sungguh terang hingga dunia melupakan silaunya sang surya wah ini kalau sedang jatuh cinta memang meluap-luap meledak-ledak jadi cirinya everlasting lalu kita ulang tadi berarti ada beberapa ciri ketika seseorang jatuh cinta yang pertama susah dipahami tapi bisa dirasakan meskipun awalnya diraguk-ragukan apa yang cinta yang kedua ya karena hanya yang mengalami yang ngerti yang tidak mengalami biasanya hanya berpikir singkat hanya melihat sesuai yang dia lihat saja seperti kalimatnya Merkutio tadi yang ketiga gerbangnya adalah first side yang keempat kalau sudah jatuh cinta apapun kalau itu berasal dari yang dicintai dia akan menerima kemudian apapun situasi dan kondisi orang yang dia cintai dia pun akan menerima selanjutnya apapun yang diinginkan oleh yang dicintai dia ingin memenuhi whatever you want kemudian everlasting merasa bahwa cinta ini akan selamanya cinta ini tidak akan bisa dihalangi cinta ini bahkan sesudah mati pun akan tetap ada ini jiri everlasting teman-teman yang mengalami coba dicek lagi jiri-jiri ini ada apa anda hidup apa dalam diri kita berada orang-orang yang kita cintai oke nah jiri yang terakhir yang dari novel sebelum kita masuk ke babak kedua nanti kita analisis-analisis yaitu penderitaan jadi kadang-kadang memang cinta itu buahnya adalah penderitaan kesulitan kesulitan sebagaimana dialami oleh Romeo dan Juliet ah begitulah derita cinta dukanya terus memberlatihkan buku kalimatnya mirip ya kayak yang teman-teman suka nonton perjalanan ke barat itu jiupat ke itu kan sering pakai kalimat ini begitulah cinta deritanya tiada akhir nah kalau disini begitulah derita cinta dukanya terus memberlatihkan buku engkau tambah lagi dengan raut sedih yang kau tunjukkan atas dukaku ketapa itu hanya menambah-nambah pedihku cinta adalah keluh yang mengepul jadi asap dan api akan timbul kala asap menguap habis jikanya dipindas maka yang timbul telaga air mata bukankah cinta itu demikian sebuah kegilaan yang luhur nah ini jadi harus kita terima bahwa seperti saya sampaikan tadi dibalik segala kegembiraan keceliaan keterpesonaan dalam cinta tepat dibaliknya ada penderitaan penderitaan ini kalau kita tidak siap menghadapinya kita siap-siap kehilangan cinta jika ia ditindas maka yang timbul telaga air mata jadi orang yang saling mencintai itu harus siap dengan air mata karena cinta tidak selalu membuahkan senyuman tapi tidak jarang membutuhkan air mata baik itu tadi ya jiri-jirinya cinta setelah ini kita sudah membahas beberapa isu tentang cinta sebenarnya temanya banyak seperti saya bilang tadi ada tema kebencian ada tema kemudahan ada tema-tema yang lain tapi kita batasi tentang cinta saja sebagaimana temanya selain kutipan-kutipan tadi ada beberapa quote yang menurut saya menarik dari novel Romeo and Juliet ini tentang cinta silahkan nanti teman-teman menghayati misalnya kebencian memberimu dunia tetapi cinta memberimu surga hari ini karena kita banyak sekali terbenturan dengan aura-aura kebencian kita sering sekali ketemu dengan vibrasi-vibrasi permusuhan mungkin lewat HP kita mungkin lewat orang-orang sekeliling kita maka sebagai katalisnya sebagai katasisnya marilah kita hidupkan cinta mungkin dengan kebencian kita bisa mewarnai dunia tapi yang memberi kita surga adalah cinta apakah itu cinta apakah itu surga di dunia maupun surga di akhir hidup kalau isinya kebencian kebencian itu hidup yang penuh dengan ketegangan ketegangan kegelisahan kegelisahan untuk menjadi tandingannya cintailah apapun siapapun ya meskipun mendefinisikan cinta itu bukan kok terus memaklumi semuanya atau menyetujui semuanya cara kita mencintai mungkin berbeda tapi basisnya tetap cinta pada orang yang kita cintai kalau dia sedang benar kita dukung kalau dia sedang tidak benar kita ingatkan ini dua-duanya eksperisi cinta dengan cara yang sesuai situasi dan kondisi kita masing-masing tapi mari kita hidupkan dunia kita dengan cinta hari ini kita mungkin sering merasa gelisah sering merasa kalau karena frekuensi vibrasi lingkungan yang ada di sekiling kita pekat sekali dengan kebencian kebencian ada yang dari ranah politik ada yang dari ranah sosial bahkan mungkin dari psikologi psikologi orang yang ada di sekiling kita kemudian ada juga quotes dari Romeo and Juliet jangan berikan cinta kepada seseorang yang tak bisa menghargainya ini kalimat ini harus didefinisikan dengan hati-hati orang yang tidak menghargai cinta itu orang yang berkarakter cuek tidak peduli tidak ambil pusing terhadap apapun kebaikan atau keburukan diberikan orang dia tidak ambil peduli ini cuek orang cuek itu susah untuk menghargai atau yang kedua orang yang dalam dirinya penuh kebencian-kebencian seperti yang dijelaskan tadi nah ini kalimat jangan berikan cintamu ini jangan lakukan hal-hal yang sia-sia ngapain kau capek-capek menunjukkan cintamu pada orang yang tidak peduli masih sangat banyak orang yang mau menerima cintamu karena kadang-kadang kita niatnya baik ingin melakukan sesuatu yang memperbaiki tapi karena orang yang tidak peduli sudah terlanjur menganggap kita ini jelek atau buruk kebaikan apapun yang kita mengungkapkan tidak dia ambil peduli tidak dia hitung makanya sudah orang yang tidak mau dicintai yang keempat ini sindirannya pendeta Lorenz pada Romeo cinta anak muda tidak benar-benar terletak dalam hati mereka namun di mata mereka jadi ini sindiran bahwa yang muda-muda saya tidak tahu saya ini masuk muda atau sudah tua ini rambut saya sudah banyak yang putih itu kan ya sudah agak tua teman-teman yang dengerin ngaji ini mungkin 90% masih muda-muda hati-hati maksudnya nasihat ini dengan tipuan mata kita jadi anak-anak muda itu mudah sekali terpengaruh oleh matanya lihat orang seperti apa liar lawan jenis melakukan apa dari mata biasanya definisinya cinta orang sering menyebut dari mata turun ke hati kalau hari ini kita tidak sempat menurunkan ke hati karena mata kita sibuk macam-macam yang dilihat tidak karuan-karuan hari ini masuk ke hati tidak berhati mendalam hari ini kita susah mendalam karena dunia sosial dan media sosial sering mengkirim kita untuk dangkal berhenti di mata saja kelihatannya saja pencitraan pencitraan itu kan kelihatannya saja oke ada quotes lagi setiap orang memiliki takdirnya semakin mereka menghindarinya semakin dalam kesulitan jadi ini memberi pelajaran pada kita bahwa hidup ini ada rumusnya ada Tuhan dengan ketetapan ketetapannya maka kita jangan nabrak ketetapan ketetapannya Tuhan jadi betapapun kita ini bukan makhluk yang jalan sendiri tanpa ada yang mengatur ada yang menata kita sudah punya alur kita sendiri kadang-kadang kita mati-matian untuk menghindari A justru kita terjatuh pada A itulah logikanya hidup maka siaplah menerima apapun ketetapan Tuhan pada dirimu meskipun yang engkau lakukan tetap yang positif positif yang baik-baik sisanya pasrahkan saja pada Tuhan yaitu beberapa quotes dari Romeo dan julia sebenarnya masih banyak yang bisa kita ambil tidak mungkin saya bahas semua karena kita ambil utama-utamanya saja kemudian mari kita uraikan kita cari rahasia di balik novel Romeo dan julia ini oke baik anggap saja babak pertama kajian kita malam hari ini sudah ini masih kita melakukan pembacaan pembacaan letter atas naskah Romeo dan julia dalam hal cinta sekarang mari kita analisis cinta yang diungkapkan oleh Shakespeare dalam Romeo dan julia mari kita pahami kok cinta jenis itu ya yang diceritakan oleh Shakespeare dalam Romeo dan julia kalau teman-teman tadi setback tadi ke awal-awal ketika saya menjelaskan jenis-jenis cinta rasanya cinta Romeo dan julia ini lebih dekat pada eros maninya atau mungkin juga ada sedikit nuansa altruistiknya tapi yang kuat memang eros dan maninya jadi cinta yang dasarnya adalah physical love dan obsessive love tapi bukan berarti ini tidak penting ini gejala bahasa agama gejala fitri fitro dalam hidup kita cinta pada lawan jenis itu naluri tinggal kita mengaturnya nah sekarang kita belajar itu ya mari kita baca sekarang lebih dalam kita lihat dulu mengapa kok ceritanya jadi seperti itu setting politiknya romeo and juliet itu kondisi sosial yang namanya feudalisme jadi feudalisme itu satu struktur sosial dimana ada empat kunci variable sosial di tengah masyarakat yang sifatnya hirarkis dalam masyarakat feudal itu yang paling tinggi itu raja tapi di bawah raja ini ada tuan tuan kalau zaman dulu disebutnya tuan tanah bangsawan bangsawan yang juga punya kekuasaan kadang-kadang bahkan ada yang kekuasaannya hampir mengalahkan rajanya yang di atas masing-masing bangsawan kalau dicerita romeo and juliet ini ada montagi ada kapulet ini masing-masing punya pasukan masing-masing punya pengawal sendiri punya para juliet sendiri yang tugasnya melindungi bangsawan bangsawan tadi jadi ada king ada nobles ada knight dan yang paling bawah orang awam para petani para pekerja yang tugasnya melayani para bangsawan tadi jadi hirarki paling tinggi itu raja di bawahnya ada bangsawan bangsawan kemudian ada para pahlawan kemudian ada orang-orang awam orang biasa nah ini situasi saat itu jadi romeo and juliet itu hidup di era feudalisme orang-orang yang di bawah tergantung pada yang di atasnya maka para bangsawan ini menjaga benar kehormatan dan posisinya makanya tidak sembarangan boleh bergaul tidak sembarangan boleh pacaran jadi ini kabarannya mungkin teman-teman ingin paham situasi feudal itu seperti apa jadi ketika dalam struktur sosial masih ada patron-patron yang menguasai banyak hal sementara yang level paling bawah ini para petani para pekerja itu tugasnya hanya melayani mereka yang punya tanah yang mereka orang-orang bangsawan ini yang garap tanah itu para petani orang-orang di level kita dan mereka ini menang terus karena didukung oleh para pengawalnya jadi ini setting politiknya begitu kita lihat selanjutnya setting budaya setting budaya setting sosial dulu setting sosial dulu setting sosial ini kita membahas tentang pandangan masyarakat zaman itu tentang cinta dan hubungan laki-laki dan perempuan ini saya ambil teori dari Foucault untuk memahami yang kita sebut seksualitas yang nanti mengarah pada hubungan laki-laki dan perempuan termasuk dalam ceritanya Romeo and Juliet kok situasinya jadi seperti itu cara hidup bagaimana yang mereka lakukan Foucault ini membagi bahwa dalam tirunya Foucault namanya sejarah seksualitas sejarah seksualitas ini zaman itu itu ada di era abad tengah yang banyak sekali tabu tabu banyak sekali sakral sakral dalam hal seksualitas jadi kalau berdasarkan teorinya Foucault pemahaman masyarakat barat terhadap seksualitas itu kalau zaman romawi yunani itu setiap orang bebas untuk memaknai kehidupan seksnya jadi terserah mau melakukan seksualitas seperti apa tapi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab zaman itu oleh Foucault disebut ars erotika aturan-aturan seksualitas tidak terlalu ketat tapi orang dibasilahkan untuk bertanggung jawab terhadap apapun yang dia lakukan nah ini zaman Yunani romawi terus muncul abad tengah disitu disebut zaman otoritarianisme gereja nah kehidupan seksual dianggap sebagai sesuatu yang tabu sesuatu yang sakal tidak boleh diomongkan di tempat umum tidak boleh ngomong satu-satu tidak boleh jadi dialang-halangi kalau katanya Foucault ketika dialang-halangi itu malah orang ingin tahu malah orang penasaran kayak teman-teman itu ya banyak di blokir oleh Kominfo itu kan tapi teman-teman malah penasaran bikin strategi macam-macam untuk bisa membawa pelokiran di situ-situ karena dilarang ini situasi zaman abad tengah jadi seksualitas dianggap tabu nah terus berkembang ke modern kalau modern manusianya lebih cenderung terbuka kemudian analistis kemudian fokus pada wawasan pengetahuan saintifik nah sekarang sekini masuk ke tidak ada lagi fokus pada tabu-tabu atau apa tapi fokus masuk ke ruang klinis masuk ke ruang klinis itu ya yang sehat itu seperti ini yang tidak undang penyakit itu seperti ini hakikatnya hubungan laki-laki dan perempuan itu seperti ini yaitu zaman modern nah ada zaman kontemporer zaman kontemporer itu hari ini kalau hari ini semuanya sudah jadi komoditas jadi kuncinya ada di para pemilik modal apa-apa yang penting menghasilkan uang maka mana yang bisa menghasilkan uang mana yang bisa viral termasuk mungkin tabu-tabu seksual tadi tidak masalah kalau hari ini yang penting untung ini logikanya kapitalis ini analisisnya Foucault nah zamannya Romeo dan Juliet itu era kedua tadi ketika hubungan laki-laki dan perempuan itu lebih fokus pada sakralitasnya tabu diomongkan terbuka jadi jangan ngomong sembarangan tentang saksek-saksek gak boleh nah di zaman itu itulah itulah sehingga dua orang anak ini gak berani macam-macam nabrak tabu-tabu tadi makanya cintanya jadi sangat menderita oke itu setting sosialnya jadi secara politik cerita Romeo and Juliet ini settingnya adalah feudalisme karena secara sosial settingnya ada di era puturitarianisme baik ini itu menggambarkan mengapa sih kok ada keluarga sampai segitunya tidakkah itu kasihan terhadap dua orang anak yang mencinta ini ternyata tidak memang setting sosial politiknya begitu kita lihat lagi yang ketiga setting budayanya dari setting sosial dan politik yang semacam itu muncul sebuah budaya saat itu namanya goodly love goodly love ini mungkin kalau diterjemahkan letter love cinta yang luhur cinta yang santun jadi cinta antara Romeo dan Julia itu jenis goodly love apa sih goodly love itu cinta goodly love itu cinta di kalangan bangsawan Eropa abad tengah yang isinya aturan-aturan percintaan jadi misalnya opo lah pacaran ada norma-normanya ada aturan-aturannya karena mereka kalangan bangsawan jadi mungkin cara apelnya cara menyapa cara menyatakan cinta semacam-macam mungkin sambil jongkok sambil bawa opo cincin yang dianggap lebih berbudaya karena kita bangsawan itu godly love jadi jenis hubungan cinta di kalangan bangsawan Eropa abad pertengahan yang isinya aturan-aturan percintaan yang dianggap berbudaya nah jenis cintanya Romeo dan Juliet itu dikategorikan ke sana ya karena merata cukup banyak sekali aturan banyak sekali larangan ya karena mereka bangsawan gak seperti kita kalau mereka banyak sekali kode-kode etiknya itu yang menyusahkan mereka saat itu mengapa sih kok ada begitu kok ada godly love ini jadi zaman itu pernikahan itu gak selalu didasari oleh cinta atau cinta tidak dilihat sebagai unsur vital dalam sebuah pernikahan pernikahan itu sering kesepakatan-kesepakatan kontrak-kontrak antara para bangsawan tadi biar mereka jadi semakin kuat jadi anaknya Tuhan siapa nikah sama anaknya Tuhan siapa jadi banyak pernikahan yang tidak dilandasi cinta nah dari situlah nanti muncul kasus-kasus gimana orang-orang yang sudah menikah tapi tanpa cinta ini kemudian jatuh cinta pada orang lain misalnya istrinya Tuhan Tanah tadi istrinya bangsawan tadi terus jatuh cinta sama panglimanya sama prajuritnya atau anaknya orang biasa jatuh cinta sama anaknya Tuhan Tanah dan sebagainya muncul cerita-cerita ini disitu muncul aturan-aturan yang sifatnya kebangsawanan nah yang paling sering terjadi itu ya para kesatria yang jatuh cinta dengan istri atau putri dari para pejabat atau pemimpinnya nah cuma kesatria ini tidak berani ngomong ya tidak berani terang-terangan orang itu pimpinannya ceritanya kemudian banyak terjadi jadi ternyata yang ditaksir oleh para kesatria atau para jurid ini ternyata juga senang sama-sama senang tapi Yoganma sudah punya suami akhirnya tidak berani sembarangan cintanya tersembunyi diam-diam saling melindungi dan lain sebagainya cerita-cerita semacam ini kan teman-teman sering dengar nah jadi kalau di depan orang banyak ya dia tidak mau memamerkan jadi tapi kalau sembunyi-sembunyi kemudian saling menyatakan ruasa cintanya nah fenomena-fenomena semacam ini muncul dari ranah kedeli love biasanya terus prajurit ini terus jadi tambah setial kepada majikannya tambah semangat berjuang sampai kemudian tewas terus ditangisi sama perempuannya sementara yang perempuannya biasanya awalnya ini perempuan bangsawan yang arogan yang mudah marah gak mau kalah tapi kemudian terus luluh jadi lembut jadi dan lain sebagainya yaus pokoknya cerita-cerita lah teman-teman agrab dengan yang semacam ini dari sini biasanya nanti muncul tragedi-tragedi dari ranah keteli orang-orang yang dianggap nabrak sopan santunnya percintaan itu biasanya mengalami kesulitan kesulitan tertentu dalam hidup mereka inilah setting budaya saat itu jadi secara sosial zaman itu ada di era otoritarianisme politiknya bersifat feodal kemudian ada budaya cinta yang namanya keteli love cinta sopan santun percintaan di kalangan bangsawan inilah yang menulitkan nanti baik kita lanjutkan jadi jenisnya keteli love ada lagi untuk menganalisis percintaan Romeo dan Juliet ini yang terjadi dengan Romeo dan Juliet itu sering disebut sebagai divine madness divine madness ini cinta yang membuat orang tidak normal membuat orang tidak seperti orang sewajarnya kadang ada yang menginisikan divine madness itu kegilaan ilahiyah ini kan cinta itu sumbernya memang dari Allah jadi karena mabuk oleh cinta maka jadilah mereka lupa segalanya itu divine madness namanya dalam teori divine madness ini ada beberapa jenis divine madness antara lain divine madness dalam hal cinta bagaimana cinta membuat orang lupa segalanya membuat orang tidak terkontrol D berarti ciri cinta Romeo dan julia tadi selain curly love juga ada divine madness jadi kegilaan yang muncul ketika tergila-gila dengan orang yang kita cintai sehingga cara berpikir akal kita seperti macet tidak jangan oke terus kita lanjutkan pembacaan pembacaan terhadap cerita Romeo dan julia semoga teman-teman tidak tidak bosan paling tidak ternyata ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ada wawasan wawasan baru yang bisa kita tampilkan dari Romeo dan julia selain memang jalan ceritanya yang populer dan luar biasa kalau di barat Romeo dan julia ini rutin nanti muncul di teater-teater bahkan di sekolah sekolah di drama karena memang naskahnya sendiri bentuknya drama tadi kita sudah banyak belajar tentang ciri-ciri cinta yang diambil dari Romeo dan julia kemudian kita belajar tentang setting sejarahnya sosial politik budaya kemudian kategorinya ada goodly love ada divine madness kegilaan ilahiyah karena betapapun cinta itu anugrah dari yang ilahi ya bagi teman-teman yang tidak sedang jatuh cinta atau mungkin bapak ibu yang sudah umurnya banyak itu mungkin yang dilakukan oleh anak-anak muda ini rasanya kok tidak masuk akal atau rasanya lucu aneh pikirannya mungkin belum lengkap dan lain sebagainya ya memang itu semacam kegilaan tapi bukan sesuatu yang untuk ditertawakan karena itu fitrah tinggal memang bagaimana kita menjaga mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya nah sekarang kita lihat selain kekelilau dan divine madness cinta Romeo and Juliet ini tadi sudah kita sebut jenisnya adalah physical love physical love ini mungkin teman-teman yang yang sudah belajar tasawuf yang sudah belajar ilmu-ilmu kelas 3 menganggapnya wah levelnya masih level fisik tidak dalam tapi cinta yang kita alami secara insting dalam kehidupan kita itu pasti ada awalnya physical love dasarnya ketertarikan fisik pada lawan jenis itu pasti jadi kalau yang tidak mengalami ini sama sekali mungkin perlu di-check normal apa tidak tertarik saya dengan lawan jenis ada yang perlu di-check lagi kok tertariknya hanya fisik saja iya pijakannya tetap itu meskipun nanti jangan berhenti di situ apalagi cukup merasa dengan itu saja selesai cinta apa komentarnya Socrates terhadap physical love ini ini ada beberapa pandangannya Socrates ini diambil dari dialognya Plato jadi menurut Socrates cinta yang dasarnya physical love itu sifatnya irasional yang memang akalnya tidak jalan orang sudah mabuk orang sudah tergila-gila cirinya apa irasionalitas dalam cinta yang fisik ini yang pertama biasanya physical love itu orang yang mencintai itu tenggelam dalam gairah atau perasaannya sendiri jadi bukan akal sehatnya yang pertama-tama muncul mencuat menonjol dalam dunia cinta yang physical love ini adalah teganan perasaannya makanya jangan herat kok orang pacaran itu saya rasakan kadang-kadang kok emosional ya memang ketika orang sudah mabuk oleh cinta akal rasionalnya tidak terlalu aktif yang aktif adalah perasaannya jadi kalau orang sudah jatuh cinta jangan dikritik olah baper kalau memang jatuh cinta pasti dia baper memang mainnya perasaan gairah cinta itu kan sifatnya perasaan emosi nah irasionalitas adalah kadang-kadang akal sehatnya kalah ini yang oleh Sokrates disebut korban dari perasaannya sendiri itu yang pertama yang kedua physical love itu membuat seorang pecinta menjadi Buddha dari hasratnya nah ini kelanjutannya korban perasaan dan Buddha hasrat ini meskipun kalibatnya agak keras ini teman-teman kalau ada kesempatan misalnya kok yang mau menasehati adik-adik kita yang tidak kontrol dalam cinta boleh pakai diksi yang lebih lembut tapi mereka memang apalagi yang masih usia-usia sangat remaja jadi mudah tidak terkontrol jadi yang korban dari perasaan dan Buddha dari hasrat yang ketiga inferior orang yang mencintai secara irasional itu biasanya patuh tanpa syarat ya kalau kebetulan energi cintanya digunakan untuk hal-hal yang positif oke tapi kadang-kadang patuh dan menurut ini kalau untuk hal-hal yang tidak baik dan negatif apalagi merusak ini bisa bahaya kan banyak cerita itu kan cinta yang membuahkan kerusahaan membuahkan bahaya kepatuhan membutah yang akhirnya hasilnya hanya merusak ini kalau istilahnya Socrates kemudian pecintanya jadi inferior bukan dia yang menguasai cinta tapi dia yang dikuasai oleh perasaan cintanya ini oleh Socrates dikritisi janganlah kalau cintanya seperti ini kalau dalam ceritanya Romeo dan Juliet yang dari puisi-puisinya kelihatan seperti tadi bagaimana apapun maumu akan aku wujudkan ya kalau pas maunya yang baik-baik kalau maunya yang negatif-negatif seperti apa nanti kita mewujudkannya tapi kalau sudah jatuh cinta ya kecenderungannya terus tidak kritis kecenderungannya seperti orang yang membutah jadi mari hati-hati jangan sampai jatuh pada inferioritas yang keempat cirinya mengapa disebut irasional sang pecinta menyisihkan segala keinginan untuk mencari kekurangan dari yang dicintainya ya itu tadi makanya di kalimat yang atas tadi kan ada itu kan apapun dirimu baik pokoknya apapun dirimu pantas pokoknya apapun darimu itu cocok pokoknya nah ini cinta yang menyisihkan keinginan untuk mencari kekurangan cinta yang irasional kalau kebetulan memang bagus kalau jelek akan tetap diterima karena cinta sering membutah ini yang diwanti-wanti oleh Socrates pokoknya jangan cinta jenis ini yang dikembangkan pokoknya jangan berhenti di sini masuk lebih dalam masuk lebih dalam biar tidak sekedar jatuh cinta seperti teorinya Erich Fromm tapi juga mendirikan cinta teman-teman yang sedang jatuh cinta juga begitu semoga sering-sering hidup di level sadar bahwa ya ya aku memang mencintai pacar itu tapi bukan yang aku cintai itu benar terus kadang-kadang ya salah jadi cara aku mencintai adalah kalau pas benar ya aku dukung aku kuatkan tapi kalau pas keliru aku ingatkan tidak kok semuanya didukung dan diterima respect ya tapi tanggung jawab jawab itu ya kita bareng-bareng semoga cinta ini bisa melahirkan banyak hal yang positif tidak hal-hal yang negatif jangan lupa energi cinta itu luar biasa yang sedang mencintai mestinya sadar bahwa kadang-kadang energi cinta itu luar biasa hal-hal yang kalau sedang sendirian mungkin tidak ada motif apa-apa kita males melakukan itu atau jangan-jangan kita tidak mampu tapi kalau ada dorongan atau permintaan ada keinginan dari orang yang kita cintai itu biasanya kita jadi semangat kita jadi mampu ini yang menurut saya energi yang luar biasa maka mumpung Allah dianugerahi cinta mari kita manage mari kita tata mari kita atur agar energi cinta yang meluap-luap itu tidak membuat kita keluar jalur tapi membuat kita menghasilkan hal-hal yang positif produktif yang manfaat untuk berdua ke depan mungkin apalah wah semangat ini nanti pasanganmu orang yang kamu cintai coba kasih PR-PR yang produktif ayo kamu bisa nulis di jurnal ilmiah misalnya ayo kamu bisa gak membuat buku tahun ini tentang cinta kita tentang produktif ayo bareng-bareng kalau memang cinta padaku ikut aku untuk kegiatan sosial dimana produknya positif oke ya kalian berdua ya ngatur kamu sedang cinta ya jangan tadi lupa diri inferior kemudian dua-duanya sama-sama terjajah oleh cinta yang kelima cinta yang irasionalitas itu biasanya memang mencari orang yang lemah dan akan membuatnya semakin lemah ini menurut penjelasannya sokratas itu kan mencari orang yang mau tunduk pada kita atau kita tunduk pada dia dan pada gilirannya yang memang dua-duanya jadi lemah kita terima saja apa yang dia inginkan situasi dia dan lain sebagainya itu menunjukkan kita lemah dia juga begitu menerima kita apa adanya termasuk yang jelek-jelek kemudian siap melakukan apapun yang kita inginkan sama-sama pasif sama-sama lemah karena fahasan Socrates jadi saling pasrah ini cinta yang irasional yang penting bisa berdua denganmu yang penting bisa selamanya di sisimu yang penting kau selalu denganku terserahlah apa yang terjadi jadi dua-duanya sama-sama lemah katanya Socrates dan yang keenam ini persis yang dialami Romeo and Juliet dia meningkirkan semua kebaikan yang lain sahabatnya susah orang tuanya susah sanak kerabatnya susah tapi tidak jadi hitungan yang dihitung hanya perasaanku berdua ini yang dikritik oleh Socrates jadi cinta pada lawan jenis itu salah satu fitroh salah satu gerbang kita untuk berketurunan nantinya sifatnya fitri insting lalu riah tapi harus kita tata harus kita atur biar tidak berbalik hasilnya malah melemahkan menyusahkan kita jadi kita mendirikan cinta bukan kita yang jatuh dalam cinta bukan falling in love tapi standing in love seperti di sesi dulu kita jelaskan dari Erich Fromm baik tapi betapapun cerita Romeo and Juliet ini pelajaran berharga bagi kita tentang bagaimana situasi cinta antara dua orang anak muda itulah sebenarnya isi batinnya adik-adik kita saudara-saudara kita yang muda-muda saat sedang jatuh cinta oke kita lanjutkan lagi teman-teman tadi saya janjikan sedikit ulasan tentang cinta anak muda ini dari perspektif neurosain bagaimana kondisi otak kita yang sedang mencintai kok bisa sih orang mencintai itu sampai sebegitunya ini saya cuma baca-baca saja dari buku-buku tentang neurosain yang berhubungan dengan cinta detailnya silahkan dikejar di telatah sendiri jadi dari perspektif neurosain cinta itu memang munculnya tidak terkontrol jadi kita cinta pada siapa itu biasanya bukan sesuatu yang kita arahkan sendiri jadi cinta itu muncul kapan pada siapa itu lebih pada proses yang tidak kita sadari tiba-tiba saja cinta pada dia atau baru lihat saat ini rasanya sudah cinta sekali seneng sekali suka sekali sesuatu yang bukan dalam kontrol kita kalau dalam kontrol kita mungkin kita milih-milih lebih baik jatuh cinta sama temanku yang ini saja lebih mudah kemarin sudah tiap hari bareng sudah aneh kita pindah cinta itu sesuatu yang tidak kita kontrol secara sadar nah ketika seseorang jatuh cinta membanjirlah hormon-hormon yang berhubungan dengan itu ya kalau dalam buku-buku neurozain itu yang terlibat dalam jatuh cinta ini ada hormon dopamine ada hormon oksitosin bahkan estrogen testosteron itu semuanya membanjir nah membanjirnya hormon-hormon ini nanti membuat pusat-pusat berpikir rasional yang ada di kepala ini macet jadi amigdala singguli kortek itu yang isinya untuk sistem siaga atau sistem kekhawatiran sistem berpikir kritis itu semuanya macet makanya orang yang jatuh cinta itu kadang-kadang yang dilakukan gak masuk di akal kalau dalam situasi normal mungkin dia gak mau begitu tapi ketika sedang jatuh cinta rasionalitasnya macet makanya kadang-kadang teman-teman kita yang sedang jatuh cinta itu membuat kita geleng-geleng kepala kok mau-maunya ya begitu kok bisa-bisanya ya begitu nah itu karena memang busat rasional yang macet tapi jangan dianggap rendah atau jangan dianggap sepilih semua orang mengalami itu gak apa-apa yuk kali ini kita yang geleng-geleng pada saatnya mungkin mereka yang geleng-geleng lihat kita yang sedang jatuh cinta tapi saya gak pernah jatuh cinta kok pak karena gak pernah jatuh cinta hidupmu gak indah ada bagian hidup yang sangat indah namanya cinta ketika engkau sedang mencintai sesuatu maka ya ada beberapa pusat-pusat akal yang rasional ini macet termasuk mungkin ya Romeo dan Juliet bagaimana dia gak ngerti lagi rasa takut sudah Romeo malam-malam merobos ke kamarnya Juliet dia sudah diasingkan tapi gak peduli balik lagi hanya untuk ketemu Juliet Juliet sampai mau minum racun itu gak rasional biasanya orang itu sayang sama hidupnya secara rasional tapi karena sudah jatuh cinta dia gak ukur lagi minum racun pun oke nah jadi itu secara neurus lain membanjirnya hormon-hormon tadi selanjutnya membuat orang yang mencintai itu seperti orang yang mabuk atau orang yang ekstasi orang yang mabuk itu kan orang setengah-setengah sadar gak ngerti apa yang diomongkan gak ngerti apa yang disampaikan pokoknya dia sedang membara dia sedang tenggelam dalam rasa cintanya itu karena hormon-hormon tadi membanjir ini sering saya jelaskan untuk ilustrasi ketika menjelaskan cinta ilahiyah bagaimana para sufi itu yang sudah sebegitu punya cinta sama Allah kadang-kadang kata-katanya ucapannya itu kok begitu yang ngomongnya nanti bagi banyak orang wah kalau begitu sudah musik sudah murtad ini mungkin bisa kita pahami dari perspektif ini jadi kalau orang sudah jatuh cinta itu ya memang dia sedang asik tenggelam dalam rasa cintanya sehingga kata-kata tidak terkontrol lagi bahkan perbuatan juga mungkin banyak yang dia tidak sadar jadi itu dirinya nah selanjutnya ini hormon-hormon tadi membuat orang terus kalau sudah jatuh cinta itu ada semacam kecanduan ketagihan lupa terhadap dirinya sendiri jadi orang mabuk tadi kan juga begitu sampai minum kopi jadi kan ada kecanduannya ketagihan kalau tidak ada kopi pusing yang orang jatuh cinta juga begitu jauh sedikit dari yang dicintai rindunya luar biasa rindu itu kan setiap situasi akal kita mirip kayak kita sedang ketagihan tadi ingin ketemu kalau sudah ketemu ya sudah kalau sudah berdua ya sudah nah kecanduan tadi ya kalau kopi kecanduan kopi sudah minum kopi ya sudah tapi nanti beberapa saat lagi rindu lagi ingin minum kopi lagi karena ketagihan kayak teman-teman yang sudah terlanjur merokok itu kan yang mana gak merokok sebentar yang canggap baik itu kecanduan nah cinta cinta juga begitu engkau sedang kecanduan orang yang engkau cintai engkau ketagihan orang yang engkau cintai maka cinta itu penuh dengan aroma kerinduan ingin ketemu terus ingin berdua terus asal engkau di sisiku terus mau apa saja silahkan permintaan mau apa saja aku penuh nah ini neuroscience perspective situasi di akal kita di otak kita itu begitu nah ada teori selanjutnya panas-panasnya situasi semacam ini kecanduan ketagihan macetnya pusat-pusat rasional membanjirnya hormon-hormon itu hot-hotnya panas-panasnya itu 6-8 bulan pertama ini semuanya walau di 6-8 bulan pertama ini jangan bisa engkau sudah ini bisa-bisa mereka seperti Romeo and Juliet milih mati saja kalau dihalang-halang ya kan ada kayak teman-teman yang biasa ngerokok terus dilarang ngerokok waktu itu apapun dikorbankan asal bisa ngerokok apapun boleh asal bisa ngerokok sebentar jadi situasinya persis seperti itu jadi 6 bulan pertama ini begitu meluap-luap dopamine oxytocin bergairah ingin dekat selalu pokoknya dunia hanya milik kita berduanya yang lain itu tidak penting semua hilang semua juga tidak apa-apa asal kita berdua masih ada ini perspektif ini harus lain bahkan nanti ada teori lanjutannya perlahan-lahan tapi gairah yang meluap-luap itu bisa meredut mungkin asupan hormonnya mulai berkurang tambah lama tambah turun ada yang bilang ini dalam jangka waktu 2 tahunan ada yang bilang sampai 4 tahun tapi yang jelas bisa habis makanya yang pacaran lama-lama tidak segera nikah itu hati-hati 6-8 bulan pertama engkau lah segalanya pokoknya tidak ada yang lebih dari engkau tapi kalau sudah mungkin 2 tahun atau 4 tahun itu mulai kelihatan ternyata ada yang lebih cantik ada yang lebih menarik ada yang lebih ganteng dan lain sebagainya mengapa bisa begitu hormonnya sudah berkurang meluap-luapnya sudah tidak lagi manusia itu kan meluap-luap itu kan ada batasnya tidak terus-terusan kita senang mengalami sesuatu itu kan tidak terus-terusan kalau terpenuhi 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 pakai teori psikolog itu kan derajat nikmat derajat senang itu beda semakin lama kesenangan duniawi itu semakin berkurang nilainya mungkin ya berhubungan dengan cinta lawan jenis anak-anak muda ini juga begitu tambah lama tambah berkurang asiknya kalau awalnya sih dunia milik kita berdua lama-lama mungkin ada orang ketiga ada orang keempat ada orang kelima terus ribut terus gegeran terus patah hati nangis-nangis bikin puisi dan seterusnya nah ini mungkin pentingnya kita pahami khususnya teman-teman yang sedang diwabuk oleh cinta sadarilah kalau ada luapan-luapan kalau ada gairah berlebih dalam dirimu saat jatuh cinta mungkin pada pandangan pertama seperti Romeo tadi atau mungkin sudah sangat mendalam ingin selalu berdua tidak bisa berpisah kerinduan yang menyentak-nyentak terus-menerus ingatlah itu mungkin ada juga andil dari situasi otak kita jadi ya tidak harus berlebihan diterima saja ya ya saya ini rindu karena mungkin memang sedang hangat-hangatnya cinta ini yang penting dihidupkan terus meskipun tadi pusat-pusat rasional yang ada di pikiran kita ini banyak macetnya susah sekali untuk dihidupkan kembali saat kita sedang ngebut cinta ya dengan kesadaran ini semoga sedikit-sedikit ada kendali untuk tidak melakukan yang tidak seharusnya apapun itu bentuknya jangan karena alasan cinta terus kita terjebak melakukan sesuatu yang tidak seharusnya yang kita sesali nanti sampai akhir hidup kita dalam bentuk apapun mungkin gara-gara cinta terus saya mengutamakan cinta daripada kuliah saya mengutamakan pelajarku daripada orang tuaku saya macam-macam yang mungkin nanti ketika engkau sadar engkau menyesal maka sedikit atau banyak mungkin agak susah payah untuk menghidupkan kembali rasionalitas kita tapi semoga tidak hilang jadi semoga tetap kita tidak hilang kendali ya contoh dari novel Romeo and Juliet ini ketika sedang sangat jatuh cinta maka segala cara ditabrat sebenarnya tidak ada salahnya memperjuangkan cinta tapi tetap dengan cara dan strategi yang terukur rasional tidak konyol tidak merusak tidak kontraproduktif karena energi cinta itu memang besar kuat dan luar biasa oke jadi teman-teman malam hari ini ada beberapa pelajaran dari novel Romeo and Juliet kita belajar jenis cinta heroes mungkin maninya physical love dan obsessive love ya meskipun banyak tema-tema cinta yang lain head faith friendship family authority kita belajar tentang star cross lovers cinta yang takdirnya negatif kita sudah belajar ciri-ciri cinta dari novel ini yang pertama cinta berhubungan dengan rasa yang kedua berarti yang tidak mengalami langsung akan kesulitan memahami apa yang terjadi dengan para pecinta yang ketiga gerbang cinta adalah pandangan pertama yang ini bisa jadi gerbang kebahagiaan atau gerbang kesedihan yang keempat cirinya pecinta itu adalah apapun kalau itu dari yang dicintai rasanya indah meskipun itu hanya sandarnya atau mungkin motornya ada di luar atau apapun kalau itu berhubungan dengan yang kita cintai rasanya indah dan menggetarkan kita kemudian selanjutnya cirinya cinta adalah apapun tentang dirimu akan aku terima dan apapun yang engkau inginkan akan aku penuhi ciri selanjutnya cintaku ini abadi cintaku ini sepanjang masa cintaku ini sampai akhir zaman aku tidak ingin berpisah denganmu ciri-ciri halamat orang sudah jatuh cinta hormonnya sudah membanjir dan ciri selanjutnya orang yang mencintai agar siap menanggung berita karena cinta memang tidak hanya membuahkan senyum tapi juga membuahkan air mata kemudian secara sejarah memang mengapa sih kok akhir ceritanya Romeo and Juliet setragis itu ya karena memang settingnya masyarakatnya feudal penuh dengan tabu-tabu secara budaya dan secara sosial sehingga banyak sekali rintangan yang harus mereka hadapi meskipun begitu semoga cinta yang irasionalitas khas anak-anak muda ini tidak mendorong seseorang melakukan tindakan-tindakan yang irasional meskipun tadi saya jelaskan hormonnya sedang melonjak sedang meluap-luap sehingga membuat segalanya hanya dia semoga yang kita lakukan adalah hal-hal yang terkontrol dan masuk kekal itulah yang ingin saya sampaikan bagian terakhir ini apa sih hubungannya filsafat dengan cinta selain filsafat membedah cinta menurut saya tugasnya filsafat membuat kita mampu mengelola hidup ini dengan baik dengan akal sehat memendalikan kehidupan kita agar bebas dari hal-hal yang tidak perlu misalnya kekeliruan kekeliruan atas dasar emosi seperti cinta tadi mengapa harus kita bahas emosi manusia yang lain banyak jangan lupa cinta itu kekuatannya sangat besar dalam hidup manusia maka perlu kita dalami lebih jauh jadi filsafat akan membantu kita memahami apa itu cinta apa cirinya cinta dan macam-macam seperti saya jelaskan di depan tadi seperti saya bilang tadi untuk teman-teman yang sedang alami ayo waspada jangan sampai cinta mendorong melakukan hal-hal yang tidak seharusnya khususnya anak-anak muda kalau dalam Romeo and Juliet ada pengendalinya pengendalinya siapa ya Brother Lawrence jadi pendeta Lawrence ini yang mengendalikan agar Romeo dan Juliet ini tidak hilang kendali ya kalau kita siapapun anak-anak muda ya meskipun sedang sebujin apapun sedang jatuh cinta sedalam apapun ya untuk keputusan-keputusan yang penting dalam hidupmu tidak ada salahnya berpikir lebih dalam atau berdiskusi atau berkonsultasi dengan yang lebih matang lebih dewasa sebelum satu keputusan diambil kalau memang situasimu sedang sangat meluap sehingga caramu berpikir buntu maka tidak ada salahnya engkau meminta pertimbangan temanmu saudaramu orang tuamu atau siapapun di sekelilingmu yang menurutmu lebih jernih cara berpikirnya saya tidak bisa berpikir lagi pak karena yang terbayang hanya dia kalau memang kau sadar situasimu seperti itu bukalah dirimu siapa tahu ada masukan-masukan berharga dari orang-orang sekelilingmu padamu jangan sampai terlambat seperti ceritanya Romeo dan Juliet ya sebagai cerita dia luar biasa dia agung dia dikenang sampai saat ini tapi dalam prakbet kehidupan nyata semoga tidak ada lagi tragedi tragedi semacam Romeo dan Juliet baik teman-teman saya kira itu ya ini pelajaran pertama tentang cintanya anak-anak muda lewat Romeo dan Juliet minggu depan kita perdalam lagi di novelnya Khalil Gibran yang mungkin lebih dalam lebih filosofis tidak sekedar level physical love coba kita lihat sayap-sayap patahnya Khalil Gibran oke saya kira itu teman-teman kajian kita untuk malam hari ini kurang lebihnya mohon maaf wallahul muafiq wallahul alam bis shawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati